Sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing, agaknya membuat Anji khawatir dengan perkembangan buah hatinya. Oleh karena itu, Anji pun meminta sang istri Wina Natalia untuk berhenti dari pekerjaannya, agar selalu ada untuk kelima buah hatinya dan fokus mengurus mereka semua. Saya nyuruh istri saya, saya meminta sebenarnya, meminta istri saya berhenti kerja. Tapi memang dianya yang mau sih. Karena gini sih, saya tuh semakin sibuk dan dia juga sibuk. Dan yang pasti sebenarnya permasalahannya adalah jarak ya. Kerjanya di Jakarta gitu, kerjanya di Jakarta. Jarak dari rumah kami tuh di sibukur itu ke kantor itu, mungkin dia bisa menghabiskan 6 jam. 5 sampai 6 jam, kadang-kadang lebih. Kalau lagi macet banget, lagi ada entah demo atau lain-lain itu, bisa menghabiskan sampai 6 jam di perjalanan dan itu, apa ya, kalau dihabisin di rumah kan lebih bagus dan anak-anak udah semakin besar, anak-anak udah semakin cerdas dan mereka butuh penanganan yang lebih serius lagi dari bapak ibunya. Nah, karena bapaknya sibuk, jadi ibunya yang harus di rumah. Meski sang istri belum berhenti dari pekerjaannya, namun setidaknya kini Anji bisa sedikit bernafas lega. Karena sang istri masih tetap bisa menjalani kewajibannya sebagai seorang ibu, tanpa harus menanggalkan statusnya sebagai seorang wanita karir. Solusinya adalah, saya menyewakan sebuah tempat untuk menjadi kantor. Jadi memang istri saya itu wanita yang sangat pintar. Dan nggak mungkin kalau dia bener-bener cuma jadi ibu rumah tangga, nggak bisa. Tapi ya itu, makanya penyelesaiannya adalah dia ngurusin bisnis keluarga yang kami bangun, tapi kantornya cuma jaraknya tiga menit dari rumah. Jadi pada saat dia kerja, dia bisa ngajak anak-anak, pada saat dia mau pulang, dia tinggal pulang. Jadi permasalahan jarak waktu yang enam jam tadi itu bisa dieliminasi.